Ditinggal makan, satu unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan raya menjadi sasaran aksi pecah kaca di kawasan Pasar Rebu, Jakarta Timur. Pelaku mampu mengasak sejumlah barang berharga milik kurban hanya dalam hitungan detik. Seorang pelaku nampak datang menyasar mobil jenis city car yang terparkir di tepi jalan raya Bogor, Pasar Rebu, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu memantau situasi dan melihat isi kendaraan dengan menggunakan flashlight ponsel. Saat dirasa aman, pelaku langsung memecahkan kaca kiri bagian belakang dengan sebuah alat yang dibawanya. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mampu mengasak barang berharga milik kurban berupa tas, dompet, uang tunai, dan telpon genggam. Salah satu warga mengatakan aksi pencurian di kawasan tersebut kian rawan terjadi. Akibatnya, warga mengaku resah dan khawatir, aksi serupa dapat terulang kembali. Yang kejadian itu bukan mobil yaris itu saja? Bukan, sama yang sinopak putih. Sinopak putih. Yang diambil di yaris? Handphone? Handphone sama. Oh. Sementara pasal kejadian, polisi langsung mendatangi lokasi. Kini, kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pasar Rebu. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan.